Intro Jadi awalnya itu justru aku sebenernya gak punya basic sulam Suatu hari aku ngeliat buku-buku sulam bahasa Belanda gitu Dan itu tuh keren banget gitu Maksudnya dari benang kamu bisa nyusun itu jadi lukisan Dari situ aku mulai belajar otodidak Jadi waktu itu aku pernah bikin orderan sulaman lukisannya Gustaf Judulnya The Kiss Itu sebenernya berkesan banget karena beban banget buat aku Karena harus bikin sedetail lukisan itu gitu Intro Intro Kalau role modelnya sendiri Aku punya sih beberapa role model di luar negeri Bentuknya juga macem-macem Kayak aku gini setauku namanya Contemporary Embroidery gitu Jadi memang kita lebih abstrak ngambil sulamannya, jahitannya, dan bentuk-bentuknya macem-macem Intro Intro Sekitar 2 tahun yang lalu sih Kalau gak salah di event Tumpah Ruah Budang Sarinah Nah itu pertama kalian emang suka banget Dan kebetulan kan Petspad kan lagi jaman ya Jadi gak tau kenapa begitu lihat produk dari Kak Astari ini super seneng banget gemes Jadi suka dan akhirnya sekarang jadi langganan deh Intro Hai Cubers, balik lagi di Cubicle Iya, baru-barang sama tadi ada Jangan Din Lagi nyulam Kok kaguin gue aja deh Jaman sekarang nyulam-nyulam alis dong lo Wow, itu lo kan Gapain gue nyulam alis Eh, tapi justru sekarang yang konfesional gini tuh lagi nge-trend lagi di modernisasi Oh gitu coba liat Astari, Astari siapa? Kok lo tau sih, ini bukan karya gue Ini emang karyanya Astari, ini sebelah gue Eh, halo Halo, selamat kabar Eh Astari, ini sebenernya Karya-karya dia yang gue acak-acak Tadi bagus ya, tapi tiba-tiba sekarang jadi agak sedikit cacet Kan aku lagi diajarin Sebelum lo mulai bisnis yulam ini, yang lo lakuin sehari-hari yang ngapain? Ih, kepo banget Ya gue pengen tau, maksudnya turnover Oh iya bener-bener, misalnya awalnya kayak baru kuliah atau apa? Enggak juga sih, justru Sudah mulai bekerja juga Sudah mulai bekerja, tapi memang suka dunia traktar kayak gini Oke Itu sih, jadi terus begitu nemuin ini, terus dapet pesanan orang Terus orang senang ngeresponnya positif Selain kayak ini orderan-orderan gini, ini ada apa aja sih, ini patch ya? Ini kita lihat banyak banget ya, banyak banget bentuk-bentuk yang lain ya Apa aja sih, ini apa nih? Karena kan memang sulam tangan ini kan terkesan jadul banget, maksudnya hobinya nenek-nenek gitu ya Jadi aku coba bikin jadi aplikatif, jadi pin, jadi patch, terus jadi brush Ya mana aja nih, ini pin Nah ini pin Ini pin juga nih, ini kibers, ini pin Berarti kamu kayak gabungin emang? Ini talung Iya Ada apa lagi ini? Ini dompet-dompet kecil, wall dekor gitu Nanti kedepannya sih aku bakal bikin produk yang lebih besar Misalnya seperti kaos atau nitopi Oh, kaos tapi sulam ya? Iya Wow, keren banget, kita dibikinin dong Itu biasanya kayak untuk orderan-orderan gitu, berapa lama sih Kak Astari? Kayak misalnya kamu mau bikin nih gambar aku Eh Kak Astari, Nadia pengen bikin dong sulam gambar pacar aku Oh sial apa? Kosong dong Polos, polos Oh bagus banget, terima kasih ya gitu Enggak apa sih ya, kalau misalnya Nino dia aku mau kasih Nino hadil uang tahun itu ordernya Misalnya kayak potret brush kayak gini, ini ordernya kurang lebih 2 hari Oh 2 hari 2 hari, jadi kayak gitu Iya, kurang lebih kayak gini Wow Kastari ngajar juga gak? Iya Kak Astari, kamu ngajar Ngajar Oh ngajar juga Iya Jadi kibers kalau misalnya pengen belajar sama Kak Astari Gimana caranya? Bisa liat di instagram aku, ntar dipantau aja ada workshop dimana Oke instagramnya namanya? Astari.handembroidery Handembroidery Yes, jadi untuk membeli barang-barang ini juga disitu? Iya Oke Ada event Bazar yang diikutin gitu gak sih Kak Astari? Kalau misalnya, kubers misalnya nih ya Aduh gue pengen datang ke tempat Kak Astari Bazar deh biar bisa langsung liat barangnya Bisa langsung nyobain terus beli disitu gitu Bazar aku secara rutin pasti ada setiap bulan Setiap bulan di? Yang terakhir gimana kemarin sama Kak Astari? Kalau kemarin di Kota Tua Kalau kemarin Kalau yang paling deket ini di Jakarta Creative Hub Oh di Jakarta Creative Hub Itu tanggal 19 Desember Oh 19 Desember Itu kubers kalau misalnya pengen langsung liat hasil karyanya Kak Astari Pantau aja di Instagram Kak Astari ya Pasti akan ada infonya juga ya buat datang ke bazarnya Bisa belajar juga Iya bener Biar juga kubers juga dari pada nganggur ya kan Bisa bikin-bikin kayak gini juga kayak Kak Astari Oke lah kalau gitu Kak Astari terima kasih Thank you Kak Astari Sukses terus Sukses terus Jangan lupa ya sulaman buat kita ya Iya Apa ya lo sama cewe lo? Gue gak capek Eh by the way kubers Oh ya kok Udah mulai dibully juga ya dari bintang tamu ya Sekarang ya Eh by the way kubers makasih lo udah mau nonton kita ya selama setengah jam Thank you so much Ketemu banyak-bintang tamu yang hari ini temanya kreatif-kreatif gitu ya Semoga kubers terinspirasi dan juga kalau misalnya pengen beli juga langsung aja Hubungin mereka via social media Jangan lupa juga untuk follow social media kita di Di cubicle underscore net untuk Instagram dan juga Twitter kita Atau website kita di www.cubicle.id Ya kalau gitu saya Nadia Julia Saya Nino Kayam Dan ada Kak Astari Amit dulu kita bertemu lagi minggu depan Bye bye kubers Bye 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 bye